Halo guys, kembali lagi bersama saya dari Pian Body Kit yang dimana juragannya upgrade Alphard nah, ngomong-ngomong juragannya upgrade Alphard otomatis saya akan mengulas tentang mobil Alphard yang akan saya kerjakan dan saat ini saya berada di daerah Jepara nah, jadi di tempat kita ini akan melakukan pemerjaannya di rumah si omnya nah, jadi mobil ini nanti saya akan melakukan pembongkaran ya, kita datang dari Jakarta jauh-jauh untuk melakukan spesial pengerjaan ini karena si omnya minta tolong kita untuk datang ke tempat sini untuk melakukan pengerjaan soalnya, untuk melakukan pengerjaan Alphard ini memang untuk instalasi kelistrikannya memang tidak sembarangan melakukan pengerjaan nah, makanya beliau minta kita datang, kita datang ke sini dan kita akan eksekusi melakukan pengerjaannya nah, jadi di video kali ini saya akan benar-benar lebih detail lagi untuk melakukan pengerjaannya dan saya akan membedakan video dari yang lainnya jadi teman-teman harus simak terus untuk kita mengeksekusikan mobil Alphard ini tapi kalian jangan terpicu dengan si plat nomornya B dan saya memang benar-benar berada di daerah Jepara oke, pengen tahu nanti step pengerjanya bagaimana? check it out! oke guys, kali ini kita akan melakukan pembongkaran bempernya terlebih dahulu jadi, tadi saya sudah topotin nih untuk bagian cover engine-nya dan board-boardnya sudah dilepaskan kali ini, step progress pengerjanya adalah ingin melakukan pembongkaran di bagian bempernya nih nah, saat ini kita akan melakukan pembongkaran bemper setelah kita melakukan pembongkaran bemper akan saya topotin juga untuk bagian headlampnya nah, nanti sudah telanjang semua nih untuk bagian depannya barulah saya akan merakitkan di bagian headlampnya nah, ikuti terus ya nah, jadi teman-teman lihat bempernya sudah turun saat ini kita akan melakukan pembongkaran di bagian headlampnya tidak akan kita copot karena headlampnya ini masih versi yang 2016 karena memangnya tahunnya mobilnya 2016 dan selain itu juga, memang fungsi tahun 2016 ini dia, seinnya pun juga tidak running ya masih lebih biasa dan selain itu juga, fungsinya pun juga berbeda karena dia ada memiliki DRL untuk tahun yang sekarang nah, bempernya, sorry, untuk bagian headlampnya semua sudah lepas untuk di bagian sebelah kiri saat ini melakukan pembongkaran di sebelah kanan rekamnya kita lepasin dulu supaya ada kancingnya juga di bagian bawahnya dan saat ini akan kita lepaskan nah, nanti teman-teman lihat juga sampai akhirnya seperti apa karena kita akan selalu menampilkan untuk melakukan pengerjaannya nah, ini semua sudah kita lepaskan untuk bagian headlampnya semua sudah selesai saat ini kita akan melakukan pemasangan headlamp yang terbarunya nih, lagi diambil sama orang saya jadi nanti, jadikan lebih fast lift karena beda ya, versi yang sebelumnya yang di video-video saya yang sebelumnya selalu saya infokan bahwa kalau untuk melakukan pemasangan di tempat kita ini semua vlog and play nah, nanti teman-teman lihat juga nih untuk bagian bracket-bracket kancing-kancingnya ya, nih, headlampnya sudah dibawa nah, saat ini sedang melakukan pemasangan nih, teman-teman lihat nih nah, oke semua sudah terpasang nah, nih teman-teman lihat untuk semua nggak ada perubahan sama sekali lepaskan aja dan kita menggunakan versi yang 3 Pro-G karena ada tiga yang dimana mobil ini akan kelihatan lebih mewah yang dipasangkan untuk versi yang 3 Pro-G seperti ini tuh headlampnya aja baru sebelah dipasang aja udah kelihatan ganteng, udah kelihatan cakep apalagi nanti terpasang dengan si bumper yang akan saya pasangkan case yang terbaru nah, sebelah kanan tadi sudah saatnya kita akan merakit sebelah kiri akan kita pasangin nih, saat ini sedang melakukan pemasangan teman-teman lihat ya tuh, semua kancing, bracket normal nggak ada melakukan perubahan sama sekali semua plug and play khususnya untuk bagian kedudukan kalau teman-teman yang masih bertanya tentang peng-upgrade-an untuk Alphard 2016 menjadi versi yang tahun 2020-2021 nah, ini masih sama untuk generasinya dan ada juga yang masih bertanya sama saya kalau untuk melakukan peng-upgrade-an bisa nggak sih dipasangin bagian dampernya aja tanpa menggantikan lampu jelas sudah nggak akan bisa karena lampu yang sekarang ya, desainnya sudah kecil otomatis di bagian damper depan juga pasti dia lebih kecil juga nih kiri kanan sudah terpasang sudah rapi teman-teman lihat semua sudah nah, saat ini kita akan melakukan instalasi kelistrikannya dulu dan kita akan cek normalnya seperti apa dan selama ini kita untuk melakukan pemasangan Alphard ini semua normal tidak ada terjadi problem maupun error kalau misalkan terjadi kita akan berikan garansi kepada kalian semua nah, nanti dilihat juga bagaimana indikatornya berfungsi dengan normal atau tidak dan saat ini kita akan menggantikan bagian bracketnya karena supaya lebih presisi untuk bagian damper barunya kita gantiin deh untuk di bagian kancing bracket kiri maupun kanan oke guys tadi kita sudah melakukan penyambungan untuk bagian headlampnya kabelnya juga semua sudah kita pasangin nah, saat ini sudah berfungsi dengan normal nih untuk bagian headlampnya teman-teman lihat nah, semua sudah nyala dengan normal dan tadi kita juga sudah cek untuk bagian indikator pun juga normal tidak ada terjadi malfunction di bagian lightnya nah, ini sudah berfungsi DRL pun juga sudah berfungsi teman-teman bisa lihat kiri sebelah kanan nah, kali ini kita tes untuk bagian send coba bisa di send nah sendnya juga sudah jalan dengan normal dan untuk lampu cornernya juga sama fungsinya juga semua sudah normal jadi otomatis untuk bagian depan ini headlampnya sudah berfungsi dengan baik jadi untuk lakukan pemasangan alpat ini yang paling lebih repot ini adalah di bagian headlampnya untuk di bagian kelistrikannya dan sebelah kiri kita coba cek coba sebelah kiri nah guys sudah normal juga dan untuk bagian depan ini sudah terpasang dengan sempurna untuk bagian kelistrikan lampunya nah kali ini saya akan melakukan perakitan di bagian bumper depannya tapi sebelum itu saya akan memindahkan untuk bagian fog lamp yang lama ke bumper yang baru dengan berikut juga bagian sensor parkirnya dan kita akan melakukan pemasangan setelah itu teman-teman lihat juga bagian perakitan bagian bumper depan oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita sudah selesai ini melakukan pemasangan bumpernya saat ini kita sedang melakukan pemasangan soket yang dimana soket itu kita menghubungkan bagian soket sensor parking di bagian depan nah itu ada soketnya nah itu ada soketnya dan selain itu juga kita melakukan pemasangan soket di bagian kameranya nah ini kameranya juga sudah kita pasangin karena untuk versi yang ini dia memiliki kameranya dan untuk bagian bumper ini semua sudah terpasang dengan rapi sudah presisi nanti tinggal kita melanjutkan untuk pemasangan kancing yang ada di bagian bumper bawah nah selain itu kita akan melakukan progress nantinya di bagian belakang nah yuk kita ke bagian belakang kita lihat dulu perbedaan sebelum kita melakukan pemasangannya nah ini kondisi yang dimana belakangnya masih original belum kita ganti jadi nanti fungsinya ini harus kita ganti stop line maupun di bagian reflektornya yang dimana kalau reflektornya ini dia sudah sendnya running selain itu juga kalau fungsi yang original untuk lampu rem dia hanya fungsinya di bagian stop line nya aja dan tidak dia berfungsi di bagian reflektor tapi kalau untuk generasi yang terbaru di bagian reflektor ini dia memiliki dua fungsi kalau pada saat siang reflektor ini akan menyalah pada saat kita melakukan pengereman tapi kalau untuk pada malam hari dia berfungsi untuk lampu senja nah selain itu juga garnish chrome nanti akan saya ganti juga menggunakan versi yang terbaru dan otomatis bagian damper ini akan kita ganti juga menggunakan versi yang CPU nya juga nah ngomong-ngomongin tentang instalasi belakang ini kita tinggal melakukan penarikan kabel karena untuk versi yang seperti Alphard 2016 ini tidak memiliki sen di bagian reflektornya jadi kita harus menghubungkan bagian sen untuk bagian reflektornya nanti dia pun untuk pemasangannya juga socket by socket kita tidak ada melakukan pemotongan kabel jadi nanti semua pemasangannya pun juga rapi dan block end play nah yuk kita langsung eksekusi di bagian belakangnya selamat oke guys untuk bagian belakang ini sudah selesai kita pasangkan terutama di bagian reflektor serta di bagian garnish chrome bagasi nah untuk kabel yang tadi saya bilang kabelnya sudah kita melakukan pemasangan dan ini rapi dan yang tadi saya bilang ini adalah socket by socket jadi tidak ada melakukan pemotongan kabel apapun hanya kita harus mengurut kabel yaitu kabel kelistrikan dan juga kabel lampu rem pada reflektor ini sudah selesai dan di bagian ini sedang melakukan rapihin kabelnya supaya tidak berantakan dan setelah kita melatihkan lalu kita lanjut di bagian damper belakang setelah damper belakang naik kita akan menaikkan di bagian stop lamp nah setelah itu mobilnya sudah selesai kita pasangkan dan kita akan melanjutkan di bagian belakang dan saya akan membantunya karena saya hanya berdua dan saya ikut melakukan pekerjaannya dan sambil kita mengontrol kira-kira apa saja yang masih kurang dan saya maunya tuh hasil pengerjaan semua rapi dan juga presisi selamat menikmati oke guys akhirnya kita selesai juga untuk project pengerjaan mengupgrade menjadi versi yang CBU nah tadi teman-teman sudah lihatkan dari step-step pengerjaannya dan kita sudah selesai dan semua terpasang dengan rapi nah ini lampunya yang tadi saya bilang menggunakan versi yang triple G dan DRL double dibawah juga nah ini DRL ini kebanyakan customer kita wajib menggunakan versi yang DRL modelista karena menjadikan mobil ini lebih garang pada malam hari dan saat ini sudah maghrib dan makin malam lebih makin kelihatan ya ketimbang siang hari dan DRL juga sudah terpasang dengan rapi ini pedang list chrome di bagian engine hood sudah kita ganti juga semua sudah pemasangan rapi dan tadi kita juga sudah melakukan pengontrolan untuk bagian listrikan baik lampu depan bagian lampu belakang serta di bagian presisi untuk bagian damper-dampernya nah dan ini hasilnya dan untuk bagian belakang teman-teman mau lihat lagi yuk saya jelasin di bagian belakang itu saya nah untuk bagian lampu belakang ini semua sudah terpasang dengan rapi dan kondisinya juga lampu senja sedang nyala dengan normal kalau untuk lampu senja nyalanya seperti ini jadi kalau untuk lampu rem karena ini menggunakan versi yang loyar rons nah jadi dia ada lampu 2 titiknya kalau versi yang ktpm biasa gak ada nah selain itu juga kalau untuk versi yang stock lamp dia ada 3 titik di bagian lampunya untuk lampu pengereman tapi kalau pada saat lampunya gak nyala seperti ini kalau kita rem dia sudah berfungsi dengan baik yaitu menyala berwarna merah seperti ini dan bagian damper kita menggunakan lampu ya untuk bagian motor ekstraktornya jadi mengesankan bahwa pada saat malam hari ini mobil ini sudah versi yang build up punya dan semua sudah pemasangan sudah rapi khususnya untuk bagian belakang dan nanti teman-teman harus lihat untuk total keseluruhan pengerjaan mobil Alphard ini dan kita juga mau pulang ke Jakarta dan lumayan cukup makan waktu ya kita berangkat ke sini pulang juga dan estimasi sekitar 7 jam nah teman-teman pengen nih untuk Alphardnya di upgrade seperti ini nanti hubungin aja nomor yang ada di deskripsi atau nomor di bawah ini dan terima kasih yang selalu menonton video kami dan jangan lupa selalu di support yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis selamat menikmati 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 For all you really need is hope